Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Saribu Dolok, No. 16 Panai Tonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Kegiatan kunjungan dan silaturahmi ini merupakan bagian dari koordinasi komunikasi Polres Simalungun dengan Bawaslu Kabupaten Simalungun yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan operasi mantap beratang 2023. Tujuan kegiatan ini untuk menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, serta membangun kesadaran publik atas partisipasi pengawasan pemilu. Tentu kegiatan ini adalah bagian dari koordinasi komunikasi Polres Simalungun dengan pihak penyelenggara pengawas pemilu yang sudah kita laksanakan melalui kegiatan operasi mantap beratang. Hari ini juga kita melaksanakan kegiatan peninjauan ruangan seteraga kundur. Jadi penyidik-penyidik yang sudah ditempatkan sebagai bagian dari seteraga kundur bersama kejaksaan dan Bawaslu tentu nanti akan siap melaksanakan tugas. Tentu banyak yang harus kita koordinasi komunikasi untuk menghadapi masa kampanye yang tinggal beberapa waktu lagi. Tentu kebersamaan, sinergitas, kolaborasi, sering memberikan masukan, diskusi. Ini tentu akan membuat kita semakin kompak dan semakin bisa bekerjasama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Tentu dengan kekompakan kita juga menunjukkan, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada seluruh pihak-pihak terkait bahwa pihak penyelenggara, 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 penyelenggara dan aparat penyelenggara hukum akan bersinergi dan bersama-sama melaksanakan tugas dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Kita dari Polisi Malumun, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu biasa, tetapi jangan sampai mengoyang pasal persatuan-persatuan kita sebagai warga masyarakat, sebagai anak bangsa. Gunakan hak kiri dengan baik dan tentu dalam melaksanakan kegiatan tugas, lakukan dengan cara-cara yang penuh etika, tanpa ada hoax, tanpa ada fitnah, tanpa ada informasi-informasi yang tidak bermanfaat dan tidak produktif bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat. Dalam menghadapi pemilu diperlukan koordinasi, kebersamaan, sinergitas, kolaborasi dan saling memberikan masukan serta diskusi agar bisa bekerjasama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok serta kewenangan masing-masing. Sinergitas antar pihak terkait dalam melaksanakan tugas dapat mensukseskan pemilu 2024. Tim Humas Polresi Malumun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.